chef boleh balik ke Jepang? bukan gitu gini loh nah disini alright, ini udah 10 menit kita angkat orang Jakarta unik-unik kadang-kadang mintanya medium, aku udah masih medium tapi itu bilangnya rare, padahal itu medium Jepang Terima kasih. Terima kasih. Gaya bicaranya tetap masih kental dengan logan Jepang dan dia sangat atraktif saat memasak. Hari ini kita akan masak bersama dengan tema Japanese Cleansing. Nah ini dia safe table. Safe, sudah boleh langsung. Ini bahan-bahannya sudah ada. Tinggal pilih mau masak apa? Bukan pakai bahan-bahannya. Kalau sana. Safe? Ya, ya, ya. Safe boleh balik ke Jepang? Saya duduk. Enggak, Safe, bercanda. Sini, Safe. Aku, aku gak punya ongkos. Saya kalah, jadi saya harus masak appetizer-nya. Paling tadi cuma homie-pah doang, tapi saya disuruh masak appetizer. Karena saya terkena dengan chef yang simple, set, dan sedap. Jadi saya harus masak appetizer yang Japanese, cuman simple. Kayaknya saya mau buat cawan musih. So, let's get cooking. Gimana cara buat dasinya? Masukin air. Kira-kira 60 ml. Masukin dasinya. Nah, ini dasinya sesuai selera sebenarnya. Lalu saya masukin soy sauce. Satu sendok teh cukup, you come on. Tambahin garam sedikit. Oke, next-nya kita memasukin telurnya. Ini bahan yang paling penting. Satu telur. Ini kita campur sebentar. Sampai putih dan kuningnya tercampur rata. Kalau sudah kesampur, baru kita masukin ke adonan dasinya tadi. Kita aduk jadi rata. Sampai benar-benar tercampur. Dan yang terakhir, saya memasukin cuka. Oke. Sekarang semuanya kita masukin ke dalam cawannya. Karena namanya cawan musih. Kita masukin yang pertama, tadi ada ayam sama udang. Secukupnya aja. Lalu kita masukin juga scallopnya. Satu buah juga udah cukup. Jamurnya. Lalu yang terakhir, kamaboko atau enggak otak-otak ikannya. Lalu sekarang kita siram dengan custard-nya. Secukupnya aja ya. Karena nanti atasnya mau saya kasih saus sama garnish. Sekarang kita tutup. Kalau enggak punya tutupan, enggak usah diutup, enggak apa-apa. Langsung kita kukus kira-kira 7 sampai 15 menit. Sambil nunggu kita buat sausnya. Ini sebenarnya enggak harus sih sausnya. Cuma gampang banget. Kita bisa pakai kuah yang tadi bekas rebusan udang sama ayam. Kita buat perasa lagi supaya lebih enak. Kita masukin dashi-nya sedikit. Terus kita masukin soy sauce-nya juga sedikit. Atau kecap asinnya. Ini kita aduk. Sampai benar-benar rata si dashi-nya sama soy sauce-nya. Oke, ini ada tepung maizena. Saya campur dengan ayam sedikit aja. Ini sebagai pengentalnya. Kita aduk. Nah, kalau udah kecampur kayak gini. Kita masukin secukupnya aja. Cukup. Nah, ini kita didihin. Sampai dia kental. Sausnya udah jadi. Kita sisihin dulu. Ini udah kental banget. Nanti kita siram di atas cowan musinya. Nah, ini yang buat spesial. Biasanya cowan musinya nggak dikasih saus. Hari ini saya buat saus. Alright. Ini udah 10 menit. Kita angkat. Pelan-pelan. Oke. Alright. Kita buka. Telurnya udah pateng. Berarti dia udah kayak puding sebenarnya. Oke, udah jadi. Sekarang kita mau plating dulu. Gimana caranya? Caranya gampang. Tadi kan ada saus yang udah kita buat. Yang udah kental. Nah, sekarang kita siram sedikit aja. Ini dia cowan musik versi saya. Gampang bisa dibuat di rumah. Jangan lupa dicoba. Oke, chef. Saya udah siap. Saya mau buatin appetizer-nya. Oke, appetizer udah siap ya. Ini spesial. Hai, hai. Bagaimana berbeda. Hari ini nggak tuh? Hari ini nggak tuh? Uh, panas. Panas. Karena enaknya dimakannya panas-panas. Kenapa langsung gini? Kupiting. Kalau makanan Jepang gini. Di mata dimakan dulu. Di hidung. Di makan dulu. Baru mulutnya dimakan. Oh, iya. Mata. Hidung. Iya. Mulut. Kalau saya sih langsung dimakan, chef. Kita ditekimas. Kita ditekimas. Hai. Aku udah dicicipin. Ya bener itu rasanya. Standar. Standar tapi uniknya ada baby of the past. Hucu. Dia isi dengan seafood dan ayam. Dan dia buatnya tuh so soft. Dan dia steam. Sebetulnya tuh rasanya udah tasty. Dan sangat fresh. Hangat. So, I like it. Dekama Boko. Hmm. So good. Jalan businya ini sebenernya inspirasi saya dari, saya suka banget makanan sesuatu yang simpel. Jadi, karena gampang banget cuma telur sama toppingnya tuh terserah. Nah, terus, chef sekarang lagi sibuk apa nih, bisnis? Atau? Ada, ada. Private dining. Private dining. Oh, jadi keliling-keliling nih. Jadi, keliling-keliling buat acara, buat event. Oh, nah terus, dulu awalnya itu? Oh, dulu? Emang culinary school? Sekolah? Jadi, di KL, di Malaysia, hospitality and tourism, belajar 4 tahun. Habis itu, saya pindah ke Melbourne buat kerja. Itu kerja di banquet yang ngerjain kayak bukan 100 sports, tapi udah 15 ribu, 30 ribu. Ya, mateng aja ya. Jadi, memang badan harus kuat. Maka, dari dulu olahraga, terus sampai akhirnya jenuh di Melbourne, kan, chef yang cobain sesuatu yang baru, akhirnya pulang ke Jakarta untuk coba kayak dibalik kayak food styling, kayak cooking demo, dan lain-lain. Sampai sekarang buat bisnis sendiri sama partner yang lain. Dulu kesini udah jadi chef apa belum jadi chef? Udah, waktu itu udah 7 tahun. Di Jepang? Jadi, kalau kita mau chef selama 10 tahun. Jadi, aku di Tokyo 7 tahun, tinggal 3 tahunnya di mana gitu tuh. Oh, baru dipanggil chef? Iya. Ini kan udah appetizer nih, sekarang giliran yang lain dong ya masak? Sweet aja yuk. Sweet. Jangking? Yakin. Jangking? Iya. Jang-ken-po! Kalah. 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 Jamurusitake, kakinya dipotong dulu. Boleh bikin bintang.